Pemirsa tanpa pewenang yang kuat selama ini KAYE bagai macan ompong di hadapan MA dan Hakim Nakal hanya memberi rekomendasi sanksi tanpa berwenang mengeksekusi sendiri sanksi tersebut. Kini KAYE kembali meminta posisi dan mewenangnya diperkuat untuk memperbaiki citra peradilan di Indonesia yang semakin bobrok. Mungkinkah permintaan KAYE diakomodasi? Bila diakomodasi seberapa jauh akan mampu memberantas hakim dan pejabat peradilan nakal di negeri ini? Kita akan membahasnya dengan dua orang narasumber untuk sementara waktu. Yang pertama adalah Sukma Violeta, Wakil Ketua KAYE. Bu Sukma, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Yang kedua adalah Andi Samsan Nganro, Hakim Agung. Pak Andi, selamat malam. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Nasir Jamil, anggota Komis 3 DPR dari fraksi PKS. Saya akan ke Bu Sukma terlebih dahulu. Saya akan mulai dari penyadapan terlebih dahulu, Bu. Apa urgensinya KAYE diberikan hak untuk melakukan penyadapan saat ini? Iya. Jadi kami ketika menerima laporan dari masyarakat ya, dalam satu tahun itu kan laporan itu hampir 1.500 benarnya. Tapi setelah dicek lagi semua, itu sekitar 440 laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Per bulan atau? Dalam satu tahun. Dalam satu tahun, 440. Nah, kami melihat bahwa kalau melihat dari proses di pengadilannya, itu banyak hal-hal yang janggal gitu. Akan tetapi Komisi Judisial karena kewenangannya ada di ranah perilaku, hakim, etika, sehingga yang terkait dengan teknis judisial itu sebenarnya tidak menjadi concern kami karena memang bukan merupakan kewenangannya. Tapi kami tahu ini sebenarnya ada semacam modus gitu ya. Misalnya, dalil-dalil yang diterima oleh hakim atau bukti-bukti yang diterima hanya salah satu pihak saja. Padahal harusnya yang namanya fairness itu adalah menerima dalil-dalil bukan berarti harus menerima dua-duanya. Tapi kalau menerima yang A, yang B tidak diterima karena apa gitu ya. Itu seringkali tidak ada respon terhadap pihak yang satunya. Jadi yang terlihat adalah semua dalil-dalil satu pihak yang diterima. Itu adalah dari sisi dalil, tapi dari sisi laporan 440 per tahun ini adakah laporan itu yang bisa diverifikasi oleh KY bahwa betul hakim ini misalnya korup, hakim ini misalnya menerima suap begitu? Ya dari 440 laporan itu KY memberi rekomendasi, jadi diperiksa oleh KY. Kalau ada laporan itu ya langsung diperiksa, kemudian pelapornya kami periksa, dibuat berita acara, saksinya juga diperiksa gitu ya. Nah sehingga terlihat kalau ada pelapor yang berbohong sebenarnya atau hanya sakit hati karena putusannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan gitu, itu akan terlihat. Dan kemudian dibawa ke panel, ketemu dengan kami komisioner, kami akan melihat apakah ini sebenarnya dugaan pelanggarannya ada atau ya cuma laporan orang yang sakit hati saja. Setelah itu kita periksa ininya apa, terlapornya dalam hal ini hakimnya. Kemudian dibuat berita acaranya, belum lagi kita punya unit investigasi, unit investigasi itu seperti intelijen lah. Pergi ke tempat di target operasi itu, tapi tidak menuju kepada target tersebut. Nah artinya pemeriksaan itu serius sekali Mas Rory, serius sekali. Dari tempat 140 itu sekitar 105 diantaranya kami memberikan rekomendasi pengenaan sanksi setelah series of ini ya. 105, rekomendasi sanksi ternyata yang dijalankan MA berapa Bu? 12. Hanya 12 dari 105 rekomendasi sanksi? 12, yang dua lagi dijalankan tapi diturunkan. Baik, baik, baik. Oke inilah alasan kemudian kenapa Kaya membutuhkan fungsi penyadapan itu begitu ya. Kalau Pak Andi sendiri dari Mahkamah Agung, setuju tidak Kaya diberi fungsi penyadapan Pak? Jadi begini ya, kalau bicara mengenai penyadapan, ini tujuannya tentu menjadi alat bukti ya. Salah satu alat bukti, tetapi berbicara mengenai penyadapan itu, itu merupakan ranah penegak hukum. Ranah penegak hukum. Nah sementara kita lihat di sini komisi udisial itu bukan sebagai penegak hukum, bukan sebagai penyidik. Tetapi dia adalah penegak daripada kode etik dan menjaga perilaku hakim. Nah oleh karena itu, ya kita lihat di undang-undang sekarang ini memang di situ apabila membutuhkan ada hakim yang diturugai melakukan pelanggaran itu, di situ dikatakan dapat saja minta bantuan kepada aparat penegak hukum. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu undang-undangnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Andi, undang-undang nomor 18 tahun 2011 pemisah tentang komisi udisial. Kita lihat bersama-sama.